Assalamualaikum Apa-apa teman-teman Semoga sehat selalu ya Yuk teman-teman berkreasi menu lagi Supaya menu harian tidak monoton Itu-itu aja Supaya keluarga tidak bosan Akan betah makan di rumah Ini menu yang sangat luar biasa Enak dari bahan terong dan ayam filet Insya Allah setelah teman-teman coba Pasti akan ketagihan Untuk cara buatnya tonton Sampai habis ya Langkah pertama siapkan ayam filet Ini ayam filet Filetnya sudah saya potong-potong Saya pakai bagian paha sebanyak 500 gram Selanjutnya marinasi ayam filet Beri kaldu bubuk sebanyak 1 sendok teh Gula putih setengah sendok teh Lada bubuk setengah sendok teh Kecap asin kurang lebih 1 sendok makan Saus tiram kurang lebih 1,5 sendok makan Kecap manis kurang lebih 1 sendok makan Perasan jeruk nipis atau lemon Saya pakai jeruk nipis setengah buah Dan tambahkan tepung maizena 1 sendok makan penuh atau munjung Lanjut aduk-aduk sampai semua benar-benar tercampur rata Setelah semua benar-benar tercampur rata Diamkan ayam filet minimal 5 menit Kemudian untuk bahan kedua terong ungu 6 buah atau seberat 500 gram Sebelum terong dipotong-potong siapkan air di wadah secukupnya untuk merendam terong Tambahkan garam 1 sendok makan Cuka kurang lebih 1 sendok makan juga Ini supaya terong tidak menghitam atau melunturkan warna hitam di terongnya Dan supaya kulit terong tetap ungu nanti kalau dimasak Kemudian potong-potong terong terlebih dahulu Potong pangkal dan ujungnya sedikit Saya potong dadu kecil-kecil atau potong sesuai selera teman-teman ya Setelah dipotong-potong bisa langsung masukkan ke dalam air garam ya Supaya tidak keburu hitam Setelah semua terong dipotong-potong dan direndam seperti ini Sedikit diremas-remas sebentar Supaya warna gelapnya luntur dan terong semua terkena air garam Rendam terong beberapa menit setelahnya cuci kembali terong sampai bersih Selanjutnya untuk bumbunya 4 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong Supaya gampang halusnya Bawang merah 6 siung Jai sedikit kurang lebih 1 cm Tambahkan air atau minyak goreng secukupnya Kemudian haluskan, saya menggunakan blender Boleh pakai chopper ataupun ulekan, haluskan sampai halus Setelah halus menyusul cabai rawit hijau kurang lebih 1 genggam setengah Untuk cabai rawit hijau opsional Selanjutnya cabai rawit merah kurang lebih 10 buah Cabai merah keriting 13 buah Kemudian haluskan kembali Nyalakan berhenti Nyalakan berhenti beberapa kali 3 atau 4 kali Supaya hasil cabainya masih bertekstur seperti ini Kemudian lanjut panaskan minyak goreng secukupnya Tumis bumbu Aduk-duk supaya tidak kosong bawahnya Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanah Setelah bumbu matang dan tanah, kemudian masukkan ayam filletnya yang tadi kita marinasi Aduk-aduk oseng-oseng dulu sampai ayam fillet matang Setelah ayam fillet dirasa matang, kemudian tambahkan air kurang lebih 100 ml Tambahkan garam sedikit aja kurang lebih setengah sendok teh Kaldu bubuk 1,4 sendok teh Karena ayam filletnya sebelumnya sudah dimarinasi ya Sudah ada rasa Lanjut aduk-aduk sampai tercampur rata Aduk-aduk terus sampai mendidih Setelah mendidih, masukkan terongnya yang sudah dicuci kembali sampai bersih Aduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian masak terong sampai matang Setelah terong dirasa cukup kematangan ya Matikan kompor, selanjutnya siap sajikan Taraaa, ini dia tumis terong ayam fillet Ini jujur enak banget Rasa nikmatnya lengkap Pedas, gurih, manis, asin Apalagi kalau dimakan dengan nasi hangat Masya Allah tidak tertolong lagi Diet pasti gagal total Otomatis makan jadi pengen nambah terus Terima kasih yang sudah menonton Selamat mencoba Semoga bermanfaat Untuk resep detailnya ada di deskripsi ya Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu Teman-teman ada ikan di rumah Atau mau rencana memasak ikan Dibikin seperti ini aja Ini rasanya luar biasa Enak banget Keluarga ku aja Saya bikinin ini Makan sampai nambah terus Insya Allah teman-teman juga akan suka banget Mungkin cuma disini resepnya Untuk cara buatnya Tonton sampai habis ya Langkah pertama Siapkan ikan Saya pakai ikan bawah laut Sebanyak 1 kilo atau 1000 gram Boleh pakai ikan yang lain Kemudian marinasi ikan Beri perasan jeruk nipis atau lemon Saya pakai jeruk nipis Sebanyak 1,5 buah Garam 1 sendok teh Lada bubuk setengah sendok teh Ketumbar bubuk 1 sendok teh penuh Kemudian ratakan sampai semua ikan terbaluri bumbu marinasi Setelah semua ikan terbaluri bumbu marinasi Kemudian diamkan ikan Minimal 10 menit Selanjutnya untuk bumbunya 5 siung bawang putih cukup iris tipis-tipis Bawang merah 8 siung Sama iris tipis juga Atau rajang tipis Cabai rawit merah 12 buah Potong serong Cabai rawit hijau 1 genggam Untuk cabainya disesuaikan aja ya teman-teman Bisa dikurangi atau ditambahin Kemudian potong serong juga Atau potong sesuai selera teman-teman Tomat merah Ini kecil-kecil Untuk ukuran sedang Bisa pakai 2 buah ya Kemudian belah dan buang pangkalnya Lanjut potong dadu kecil Daun bawang ini kecil-kecil Saya hitung 3 batang Kemudian potong bulat sedang Seperti ini Daun seledri Ini karena besar Jadi saya pakai 1 batang Untuk ukuran sedang Bisa pakai 2 batang Kemudian potong kecil Seperti ini Kencur 2 ruas Cukup belah Menjadi beberapa bagian Satu kencurnya Lengkuas Cukupnya cukup digeprek 3 lembar daun salam Kemudian siapkan juga Santan instan Dan kemasan 65 ml 1 bungkus Selanjutnya Panaskan minyak goreng Secukupnya Taburin tepung terigu sedikit Supaya ikan digoreng Tidak terlalu meletup-letup Saya gorengkan sebagian dulu Karena tidak muat Kemudian gorengkan Sampai matang Dan permukaannya kering Jangan lupa setelah bagian Bawa kering Dibalik Setelah ikan Dibalik Setelah ikan dirasa Matang Dan permukanya kering Seperti ini Angkat ikan Dan tiriskan Lanjut goreng Sisanya Atau sebagiannya lagi Setelah semua Ikan digoreng Kemudian lanjut Panaskan minyak goreng Cukupnya tumis Tumis bumbu Tumis bawang merah Bawang putihnya Dulu Aduk-aduk Supaya tidak Gosong bawahnya Kemudian tumis Bawang merah Bawang putih Sampai wangi Sampai sedikit kuning Kemasan Seperti ini Kemudian masukkan Cabai dan tomatnya Tumis sekalian juga Daun salam Lengkuas dan kencurnya Aduk-aduk Tumis kembali Sampai cabai matang Sampai tomatnya Hancur Sebelumnya Masukkan dulu Garam sedikit Karena ikannya Sudah ada rasa Kaldu bubuk Micin Gula putih Dan terasi Aduk-aduk Tumis kembali Sampai tomat Hancur Setelah tomat Hancur Tambahkan air Ini kurang lebih 450 ml Masukkan Santannya Juga Aduk-aduk Sampai Tercampur rata Aduk-aduk Terus Sampai Santannya Mendidih Dan biarkan Mendidih Beberapa saat Kurang lebih 1 menit Setelah santan Mendidih Kurang lebih 1 menit Masukkan Ikan gorengnya Ratakan Aduk Perlahan Supaya Ikan tidak Hancur Aduk Sampai Semua ikan Terkena Kuah Berbumbu Kemudian Biarkan Mendidih Beberapa Saat Supaya Bumbunya Meresap Ke ikannya Kurang lebih 1 atau 2 menit Setelahnya Masukkan Daun bawang Dan seledri Ratakan Supaya Daun bawang Dan seledri Terkena Kuah Lanjut Masak Kembali Sebentar Cukup Sampai Daun bawang Dan daun Seledri Sedikit Layu Setelah Daun bawang Dan daun Seledri Sedikit Layu Ini Sudah Matang Selanjutnya Siap Sajikan Tara Ini dia Ikan goreng Bumbu Santan Ini asli Enak Banget Serius Teman-teman Yakin Kalau sudah Makan Pakai Ini Tanpa Sadar Pasti Nambah Nasi Terus Dicoba Ya Teman-teman Insya Allah Ketagihan Banget Terima kasih Yang sudah Menonton Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Untuk resep Detailnya Bisa Dilihat Di Deskripsi Terima Kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Apa Teman-teman Semoga Sehat Selalu Yuk Teman-teman Masak Simple Sat-se Tapi Juara Banget Rasanya Ini Adalah Salah Satu Menu Sosis Ternikmat Ter The Best Karena Berhasil Bikin Kaget Dengan Rasanya Insya Allah Teman-teman Juga Akan Ketagihan Banget Untuk Cara Buatnya Tonton Sampai Habis Langkah Pertama Siapkan Sosis Sapi Saya Pakai Satu Bungkus Atau Seberat 450 Gram Boleh Pakai Sosis Ayam Ataupun Bakso Kemudian Kerat Sosis Menyilang Seperti Ini Membentuk Kaki Gurita Atau Potong Sesuai Selera Teman-teman Setelah Semua Sosis Dikerat-kerat Sisihkan Dahulu Lanjut Saya Siapkan Untuk Bumbunya 6 Siung Bawang Putih 8 Siung Bawang Merah Cabai Rawit Merah Kurang Lebih 20 Buah Cabai Hijau Keriting Sama Kurang Lebih 20 Buah Juga Kemudian Haluskan Saya menggunakan Chopper Boleh pakai Blender Ataupun Ulekan Haluskan Kurang lebih Jadi Seperti ini Masih sedikit Kasar Masih Bertekstur Kemudian Panaskan Margarin Cukupnya Kurang lebih 3 sendok Makan Penuh Saya Tambahkan Minyak Goreng Sedikit Untuk Menu ini Kalau bisa Margarinnya Jangan Di Skip Karena Ini Salah satu Yang bikin Tambah Enak Menu Ini Setelah Margarin Melelek Kemudian Tumis Bumbu Yang tadi Kita Chopper Aduk-aduk Supaya Tidak Kosong Bawahnya Kemudian Tumis Bumbu Sampai Matang Dan Tanat Setelah Bumbu Matang Masukkan Sosisnya Aduk-aduk Kosong-osong Sampai Sosis Sedikit Mekar Setelah Sosis Sedikit Mekar Seperti ini Kemudian Tambahkan Air Sedikit Aja Kurang Lebih 120 Kemudian Tambahkan Kaldu Bubuk Gula Putih Dan Lada Bumbuk Sos Tiram Kurang Lebih 2 Sendok Makan Saos Tomat Kurang Lebih 1,5 Sendok Makan Larutan Air Asam Jawa Dari 25 Gram Asam Jawa Aduk-aduk Sampai Tercampur Rata Kemudian Masak Sosis Sampai Matang Sampai Kuah Menyusut Menjadi Njemek Njemek Tapi Jangan Lupa Nanti Sesekali Diaduk-aduk Supaya Sosis Matang Merata Dan Bumbu Meresap Rata Setelah Sosis Dirasa Matang Dan Bumbu Menjadi Njemek Njemek Seperti ini Kemudian Tambahkan Daun Bawang Yang Sudah Dipotong Bulat Sedang Saya Pakai Sebanyak 2 Batang Kembali Aduk-aduk Masak Sebentar Cukup Sampai Daun Bawang Sedikit Layu Setelah Daun Bawang Sedikit Layu Matikan Kompor Ini Sudah Matang Selanjutnya Siap Sajikan Tara Ini Dia Sosis Cili Padi Versi Mama Ryan Ini Sirus Luar Biasa Enaknya Sampai Kaget Kok Bisa Seenak Ini Dimakan Dengan Nasi Hangat Masya Allah Seakan Dunia Milik Seorang Terima Kasih Yang Sudah Menonton Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Untuk Resep Detailnya Bisa Dilihat Di Deskripsi Terima Kasih Wassalamualaikum Wassalamualaikum Apa-apa Teman-teman Semoga Sehat Selalu Berbagi resep Masakan Enak Adalah Kegemaran Saya Dan Saya Ingin Teman-teman Tahu Resep Soun Ini Kena Rasa Nikmat Enak Kebangetan Insya Teman-teman Juga Akan Ketagihan Banget Untuk Cara Buatnya Tonton Sampai Habis Langkah Pertama Siapkan Mie Soun Saya Pakai Tiga bungkus Kecil Ini Perbungkusnya 50 gram Jadi Tiga bungkus Ini Sebanyak 150 gram Kemudian Rendam Soun Dengan Air Biasa Atau Air Suhu Ruang Secukupnya Sampai Semua Soun Terendam Tertutup Dengan Air Rendam Soun Beberapa Saat Sampai Soun Menjadi Lentur Setelah Buang Airnya Dan Tiriskan Soun Selanjutnya Bahan Campurannya Jamur Tiram Satu Bungkus Atau Setelah Semua Jamur Tiram Disuir Kemudian Cuci Bersih Jamur Tiram Selanjutnya Siapkan Juga Baso Saya Pakai Baso Sapi Boleh Pakai Baso Ayam Baso Ikan Ataupun Sosis Kemudian Potong Potong Baso Saya Potong Baso Cukup Seperti Ini Atau Potong Sesuai Selera Teman Teman Seleban Utama Miso Un Dan Campurannya Sudah Disiapkan Sisikan Dahulu Lanjut Untuk Pumbunya 5 Siung Bawang Putih Cukup Geprek Dan Iris Tipis Tipis Bawang Merah 10 Siung Cukup Rajang Tipis Tipis Cabai Hijau Besar 10 Buah Boleh Pakai Cabai Hijau Keriting Kemudian Potong Serong Tipis Seperti Ini Untuk Teman Teman Yang Ingin Lebih Pedas Boleh Ditambahin Cabai Rawit Untuk Bumbu Yang Lain Atau Rempah Aromatik Saya Tamakan Daun Salam 3 Lembar Langkuas Cukup Dikeprek Lanjut Panaskan Minyak Goreng Cukup Tumis Bumbu Tumis Bawang Merah Bawang Putih Lengkuas Dan Salam Dulu Aduk Aduk Supaya Tidak Gosong Bawahnya Kemudian Tumis Bumbu Sampai Wangi Sampai Sedikit Kuning Kemasan Setelah Masukkan Bakso Aduk Aduk Koseng Koseng Dulu Sebentar Sampai Bakso Kurang Lebih Setengah Matang Setelah Masukkan Jamurnya Yang Sudah Dicuci Sampai Bersih Jangan Lupa Setelah Dicuci Peras Jamurnya Untuk Mengurangi Bekas Air Cucian Jamurnya Dan Supaya Jamur Tidak Lampu Selanjutnya Tambahkan Air Kurang Lebih 100 ml Aduk Sampai Tercampur Rata Kemudian Biarkan Mendidih Dulu Sebentar Kurang Lebih Satu Menit Setelah Masukkan Sounya Yang Sudah Direndam Sampai Lentur Seperti Ini Tambahkan Garam Kaldu Bubuk Dan Lada Bubuk Tambahkan Kecap Manis Kurang Lebih 3 Sendok Makan Kecap Ikan Kurang Lebih 1 Setengah Sendok Makan Aduk Aduk Sampai Tercampur Rata Kemudian Masukkan Cabai Hijaunya Aduk Aduk Masak Kembali Sampai Semuanya Matang Tidak Lama Karena Soun Matangnya Cepat Cukup Sampai Kuahnya Terserap Soun Setelah Soun Dirasa Matang Dan Kuahnya Terserap Langsung Matikan Kompor Di saat Seperti Ini Kondisinya Seperti Menggumpal Tapi Tidak Apa-apa Cukup Lakukan Aduk Aduk Terus Perlahan Setelah Kompor Mati Sampai Soun Tidak Menggumpal Lagi Dan Semuanya Tercampur Rata Setelah Seperti Ini Selanjutnya Siap Sajikan Tara Ini Dia Tumis Soun Cape Ijo Versi Mama Ryan Ini Serius Jujur Nikmat Banget Dimakan Seperti Ini Tanpa Nasi Ataupun Pakai Nasi Ini Enak Banget Rasanya Pokoknya Juara Banget Jujur Saya Dan Keluarga Dimakan Dengan Nasi Bikin Makan Nambah Terus Saking Enaknya Insya Allah Teman Teman Juga Akan Ketagihan Terima Kasih Yang Sudah Menonton Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Untuk Resip Detailnya Bisa Dilihat Di Deskripsi Terima Kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Apa Teman Semoga Sehat Selalu Habis Lebaran Pasti Teman Teman Ingin Masak Yang Seger Seger Nah Ini Menu Pilihan Yang Paling Tepat Karena Rasanya Yang Enak Banget Guri Dan Seger Pol Insya Allah Setelah Coba Pasti Akan Suka Banget Untuk Cara Buat Tonton Sampai Habis Langkah Pertama Siapkan Buncis Saya Pakai Sebanyak 300 Gram Dan Sudah Dicuci Bersih Kemudian Potong Saya Potong Bulat Kecil Seperti Ini Untuk Sayurannya Bisa Ditambahkan Wortel Ataupun Jagung Ya Teman Teman Selanjutnya Sosis Sapi Sosis Sapinya Kecil Kecil Atau Pendek Pendek Untuk Ukuran Pada Umumnya 2 Buah Seperti Ini Jadi Total Sosis Yang Saya Pakai Untuk Ukuran Pada Umumnya 12 Buah Atau Seberat 400 Gram Kemudian Potong Bulat Agak Menipis Seperti Ini Selanjutnya Siapkan Ayam Filet Saya Pakai Bagian Paha Sebanyak 250 Gram Kemudian Potong Potong Dadu Sesuai Selera Teman Teman Untuk Bahan Yang Sudah Siap Kita Sisikan Dahulu Lanjut Saya Akan Siapkan Untuk Bumbunya Pertama Bawang Bombay Satu Buah Kemudian Potong Potong Saya Potong Dadu Kecil Kecil Bawang Putih Ini Kecil Kecil Saya Hitung Empat Siung Kemudian Geprek Dan Cincang Halus Atau Kalau Teman Teman Mau Cepat Dan Praktis Bisa Pakai Chopper Mini Daun Bawang Ini Kecil Kecil Dan Pendek Saya Hitung Empat Batang Kemudian Potong Bulat Kecil Kecil Seperti Ini Kemudian Siapkan Tomat Merah 2 Buah Yang Saya Haluskan Tambahkan Air Cukupnya Supaya Gampang Halus Kemudian Haluskan Sampai Benar-benar Halus Seperti Ini Selan Selan Selanjutnya Panaskan Margarin Secukupnya Kurang lebih 2 sendok Makan Kemudian Tumis Bumbu Tumis Bawang Putihnya Dulu Aduk-aduk Supaya Tidak Gosong Bawanya Kemudian Tumis Bumbu Sampai Wangi Sampai Sedikit Kuning Kemasan Setelah Kuning Kemasan Seperti Ini Kemudian Masukkan Bawang Bombay Aduk-aduk Tumis Kembali Sampai Bawang Bombay Setengah Matang Setelah Masukkan Ayam Filet Aduk-aduk Tumis Sampai Ayam Filet Berubah Warna Menjadi Putih Pucet Dan Kaku Setelah Putih Pucet Dan Kaku Seperti Ini Kemudian Masukkan Sosis Aduk-aduk Tumis Kembali Sampai Sosis Setengah Matang Setelah Tambahkan Air Supaya Cepat Mendidih Saya Tambahkan Air Panas Banyak 1 liter Setengah Atau 1500 Millie Selanjutnya Masukkan Tomatnya Yang sudah Diblender Halus Tambahkan Garam Kaldu Bubuk Gula Putih Lada Bubuk Dan Pala Bubuk Aduk-aduk Sampai Tercampur Rata Kemudian Masak Sampai Sosis Dan Ayam Filet Matang Setelah Sosis Dan Ayam Filet Matang Kemudian Masukkan Buncis Aduk-aruk Masak Kembali Cukup Sampai Mendidih Aja Supaya Buncis Tidak Kematangan Karena Memasak Buncis Apalagi Dipotong Kecil-kecil Seperti Ini Buncis Akan Cepat Matang Setelah Mendidih Kemudian Kecilkan Api Beri Larutan Tepung Maizena Dari 1 Sendok Makan Supaya Kuahnya Mengental Sedikit Menggumpal Lanjut Aduk-aduk Terus Sampai Semua Tercampur Rata Setelah Semua Benar-benar Tercampur Rata Kembali Besarkan Api Disusul Masukkan Daun Bawang Dan Tabakkan Bawang Goreng Secukupnya Aduk-aduk Kembali Masak Kembali Sebentar Cukup Sampai Kuah Mendidih Lagi Setelah Mendidih Matikan Kompor Ini Sudah Matang Selanjutnya Siap Sajikan Tara Ini dia Sub Merah Versi Memarayan Salah Satu Sub Favorit Keluarga Karena Rasanya Yang Enak Banget Dan Kalau Sudah Bikin Ini Pasti Akan Cepat Habis Dicoba Insya Allah Teman-teman Akan Suka Banget Terima Kasih Yang Sudah Menonton Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Untuk Resep Detailnya Bisa Dilihat Di Deskripsi Terima Asih Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Terima